Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku kali ini saya dapat Hai maaf ini anak saya yang paling ganteng bosku dapat servisan agak kesana di sana dapat servisan apa kipas angin merek kosmos ini kendalanya saya kurang tahu agak kesana Kak kesana Kak kita coba dulu ya bosku ya ini ya saya bikin kontennya tujuannya kita saling belajar dan berbagi ilmu bosku ya ini kipasnya yang akan saya perbaiki barusan Duh udah dilepasin semua sama orangnya kayak udah diperbaiki tapi dia tidak bisa nah kali ini saya akan bikinkan kontennya supaya bisa Bagaimana caranya memperbaiki kipas angin kosmos biar entahlah kakak jadi Hai kelihatannya dari motornya aja asnya sudah susah diputar sebelum kita perbaiki yang lain sebelum kita cek-cek yang lain sambil kita cek-cek yang lain Hai kita perbaiki dulu asnya supaya lancar ya agar tidak seret atau macet ya usahakan asni ini lancar ya lancar ya sambil kita cek-cek yang lain simak videonya cara memperbaikinya Oke Hai biarin deh biarin deh biarin deh 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 ini kampasitornya dilepas sama orangnya bosku ya ini kampasitornya barangkali ada yang butuh datanya temen-temen dua mikron ya lima persen Hai ukuran kampasitornya ya 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 kita coba kita Oh udah dilepas bosku ini ringnya enggak tahu dimana ya kita cek ajalah Hai tanah baik kita ambil olibu hai 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 temen-temen bisa menggunakan untuk melumasi motor kipas ini 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 sebenarnya masalahnya bukan masalah pelumasi ini masalahnya Hai apa namanya itu asnya sudah aus ya jadi mengikibatkan debu mudah masuk akhirnya macet ya temen-temen bisa memakai oli singer atau baby oil atau oli bekas lah atau minyak celanta ya tapi yang paling bagus tuh sebenarnya olija olija singer sama baby oil agak lama pertanyaan ya tapi kita akan biarin deh biarin deh maaf bosku ya ini anak saya agak aktif ambilin apa macun gombal gombal di luar celannya api yang nggak dipakai dulu di pohon di pohon ya kita tetesin minyak dulu kita coba putar-putar biar enggak nah kita putar-putar gini sampai lancar ya ya itu ini nah ketika as dari sini ketika sudah bisa ditarik seperti ini ada speleng sambil kita putar-putar ya lalu kita ketok-ketok pakai obeng ya 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 udah udah bisa berputar dengan mudah ini yang masalah ini bagian depan asnya kalau kita ganti bearing itu kelemahannya suaranya kasar bosku ya coba kita gini aja lah dulu kita coba mesinnya mesinnya Oke apa tidaknya ya bentar kita pasang dulu kompasitornya ambil instalasi betas di ya Enggak usah 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 semoga liatannya tidak putus atau terbakar ya bosku ya sorry bosku ini ya coba kita sambung dulu kompasitornya ini kita cek dulu Arahkan problem ke ala 20k atau auto tapi saya disini 20k ya autonya enggak ada soalnya pastikan ada nilainya ini ya kita cek kampasitornya Oh ada nilainya oke terbaca ya pastikan problem ini ada nilainya ya yang punya punya yang kampasitor ya oke kalau kurang paham ya bisa tinggalkan komentar atau tinggalkan kolom komentar di bawah kolom video tapi jangan lupa subscribe dan like video kami guys kenapa guys oke kita coba dulu ini gak bagaimana guys guys seluruh ha adek biar ini jangan lupa ditutup ya karena ini 20 ya takutnya nanti tersengat ya aliran listrik ya kita coba kita coba udah nyala ternyata ini masalahnya pada asnya saja yang tadi seret sekarang kan lancar nih bisa berputar cuma masalah ini akan timbul lagi kalau kita tidak bersihkan bagian dalam bagaimana caranya mengatasi supaya tidak muncul lagi kan motor ini kan panas nih dinamunya ini yang kalah bagian depan ini bosku kita lihat ya bosku kenapa kita lepas kita lepas ini ya pakai tang kita lepas supaya bisa adik-adik biarin tadi kita lepas kita lepas baut 4 ini ya kita lepas oke ya kita lepas semua semua 4 baut ini iya bos guys kita lepas kita lepas hai 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 kita lepas sini ya jangan lupa kasih tanda yang supaya tidak terbalik nanti pemasangan casing covernya ini ya ya kasih tanda apa spidul atau yang lain kalau saya sih udah biasa ini juga kasih tanda supaya posisinya langsung pas tidak bongkar-bongkar lagi ya kasih spidul coret gini atau kasih spidul gini coret gini atau gimana yang penting pemasangannya nanti lebih temen-temen bosku bisa mudah ya oke lepas dulu ya 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 saya boleh deket-deket adik nanti strum tak takut sama strum tak takut sama strum tak takut ini kalau lepas cover ini harus hati-hati bosku ya jangan kasaran kita main halus karena lilitan kipas ini sangat kecil sekali gitu loh Hai jadi mudah termudah putus ya hati-hati bagi pemula ya lepas perlahan ya setelah itu ini rotornya ya bagian tengah ditarik perlahan oke jangan ini dulu baru motornya salah itu ya jadi motornya dulu baru ini yang lepas ya ini yang bikin panas adik ambilin puas ini banyak debu bosku ya banyak debu ini yang bikin motor panas ya puas nih Siti didimbo kita bersihkan bosku kita tiup-tiup nggak masalah ya ya tapi jangan lupa bosku ini dikasih tanda lagi supaya menghadapnya nggak terbalik ya motornya ini ya milikannya ini nggak terbalik bukan itu lem puas jadi kalau terbalik terbalik seperti ini posisinya nanti pemasangannya seperti ini nanti muternya akan terbalik jadi harus seperti ini ya oke Hai ya kasih tanda apa gitu ya Hai spidol biasanya bosku bagi pemula hai 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 ya harus itu terima kasih ya kita lepas bagian yang rusak ya kita bersihkan dulu ini ya sama puas hati-hati awas putus kumparannya Oh lilitannya ya oke bersihkan sampai kita bersih ya enggak ada debu lagi Hai lalu kita cek nah ini asli akan sudah aus nih ya Bagaimana kita kita bersihkan aja tapi terlihat Hai masih masuk tolerans ausnya seberapa kita lihat kita bisa lihat dari sini ketika sudah dibersihkan nggak terlalu ya bosku ya ini berapa micron aja ya ausnya ya Oke karena bekas-bekas ini ya ya Nah kita lihat ini kita bersihkan juga bosku jangan lupa ya terus sambing-sambingnya kasih pelumas ya ini kasih pelumas minyak atau apa ini biasanya kering bosku aku akibat 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 kering ya nggak ada minyak sama sekali sebenarnya ini harusnya ada minyak ya di bagian kapasin lu ya Oh ya ya kita kasih pelumas ya Oke 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 di bagian di bagian ini kalau orang awam bosku biasanya dikasih pelumas di bagian ini aja di bagian tengah bagian sini aja nah itu kurang efesien akhirnya macet lagi Iya kita kasih pelumas di bagian dalamnya ini juga ya kalau bisa kasih minyak sama Chris atau standpad bisa disebut standpad ya Oke kasih minyak sampai bener-bener basah Oke biar lebih awet bisa bertahan agak lama bisa-bisa selamanya yang ini dulu bertanya karena dari pabrikan ini minyaknya kurang memang enggak tahu desainnya kurang atau gimana enggak tahu saya biasanya kurang ya udah cukup basah kan ya ya kelihatan basah tak ambil inggris bentar ini tak kasih Chris bosku kelihatan ya Chris nya ya tak ambil inggris bentar ya secukupnya jangan terlalu banyak nanti malah menjum apa menjadi kotoran debu kita taruh di samping-sampingnya enggak usah di tengahnya Oke di tengahnya biarin ini grace sistemnya nanti akan kena panas as kena putaran putaran itu karena putaran motowa asnya itu akhirnya panas dia akan lele lele akan melumasi asnya itu sendiri makanya kita taruh samping kalau taruh tengah nanti dia akan belum sampai sempat melele dia kena debu akhirnya dia jadi keras ya ingat basah ya kalau ada pertanyaan ya silahkan tinggalkan komentar setelah itu kita pasang perlahan ya hati-hati lagi sekali lagi saya tekankan harus pelan-pelan supaya tidak ada kendala yang lain timbul ya sebenarnya masalah ini sepele kita pasang lagi motornya ya awas jangan terbalik ya Hai nah ini kalau pasangnya gini terbalik ini posisinya di atas lah seperti ini ya Hai tadi oke urutannya usahakan semua bersih ya bosku ya bagian depan belakang ya bersih kita masukkan Hai Sup ह able to tuh terus lihat When I am oh small tadi terpulna hitung di pocket hint Hai bersihkan juga supaya tidak pernah air ini ini akan kering juga ya kita kasih minyak juga biar tidak kering ya gak apa-apa banyak pokoknya gak berlebih lah takutnya kan notos-notos jadi kotor semua kipasnya pokoknya gak berlebih lah kasih banyak tapi gak berlebih karena berlebih itu sangat jelek sekali kita ambil geris lagi sedikit aja ya secukupnya oke kita olesin ke samping-sampingnya ya itu tadi supaya dia meleleh pada saat kena panas akhirnya jadi pelumas dia gak bakal macet lagi oke oke setelah sudah kita pasang hati-hati sekali lagi hati-hati kita pasang pelan-pelan ya maaf videonya bikinnya sendiri jadi fokusnya kurang nah hati-hati ya udah oke ya udah kita pasang oke kita pasang bautnya sekarang yang kita lepas tadi sebanyak 4 pikis ya ini ya kita pasang bapak ibu ayah ibu ayah ibu ayah ibu ayah ibu ayah ibu Sama-sama belajar bosku ya Biasanya setelah kita pasang seperti ini Setelah habis dibongkar As ini agak seret Diputer itu susah Susah seperti ini Ketika susah Jangan dibongkar lagi bosku ya Ketok aja pakai obeng Dan bawah Atas, kanan, kiri Kita puter Kita lihat rotasinya Kalau sudah enak Gak perlu lagi diputer Nah Kelihatan ya Kita pasang biar lebih kelihatan Kita pasang ini Pennya Bagi para pemula Ini video saya bikin memang khusus bagi para pemula yang udah ahli Maaf jika ada kekurangan video saya ya Ini saya bagi para pemula saja Kita sama-sama belajar ya Bapak saya Akhirnya Okay ya Kita rang dulu Kita coba dulu Kita salak Bapak ibu Ayah Ibu ayah Kita salak Ya Karan ya Kelihatan ya ya muter ya Hai satu dua tiga oke muter mantap dulu udah bosu pastikan enggak seru ya ini ya jangan lupa ngembali ini nih sesuai posisi awal tadi sesuai tanda teman-teman sendiri saya sih sudah enggak pakai tanda tapi saya masih belajar Oke jika ingin apa namanya Hai pasang berlahan lagi bosku ya ini bautnya hati-hati kebalik ya soalnya bautnya biasanya dikasih yang panjang atau itu takutnya karena sepulnya ya kembalin aja sesuai posisi lagi kasih tanda biar lebih gampang oke oh ini Oke bentar bosku Silatkan Oke bosku Sengaja videonya gak saya potong Karena saya tidak mau Ada postingan saya Yang hoa dan lain-lain ya Tonton sampai habis bosku ya Kalau kurang jelas Sekali lagi kurang jelas Silahkan Tinggalkan komentar Oke Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini masang kapasitornya disini ya Tadi kan lepas sama orangnya Oke Rapiin kabelnya Supaya tidak nyangkut nantinya Oke Kita lihat Apa yang kita dapat Ini Ini dulu ya Oke Kita pasang Kita ambil Di sebelumnya Ada empat ini Kita pasang covernya bagian depan dulu Terima kasih 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 Oke Kencengin Kita sama-sama belajar Bosku ya Sudah Sudah terpasang Kita pasang Covernya Bagian belakang Bagian belakang Oke Sudah terpasang Pastikan kenceng Kita pasang Kita pasang ini Bosku ya Kita pasang ini Ini ada Bautnya Jangan lupa Sudah terima kasih Sudah terima kasih Sudah terima kasih Sudah terima kasih selamat menikmati pasang baling-balingnya bosku ya kita pasang baling-balingnya jangan lupa ini kan ada kewakan ini ya itu posisikan disini ikut asnya ini ya kita pasang penguncinya jangan lupa perlawanan muternya perlawanan jarum jam kita pasang covernya sekarang kita pasang covernya cara pasang covernya enggak perlu sulit-sulit bosku kita pasang dulu yang bagian depan oh bagian ini satu persatu oke biasanya enggak enggak jadi kita enggak perlu melepas baut ini ya pasang seperti ini tapi harus hati-hati takutnya patah oke 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 udah terpasang ya bosku kita periksa lagi udah kita kencangin dulu nih baunya biar keras tak bisa terlepas lagi biar gak mudah lepas lah ya udah cukup nah ini rupanya diongket-ongket orangnya kembaliin lagi Oke kita coba bosku Oke nyala bosku ya Oke nyala Hai nyala bosku ya Oke ya normal ya nah ini udah normal ya bosku ya ya udah normal bosku ya Hai kelihatan bosku ya Oke jika ada kekurangan dari konten saya ini mohon maaf ya jika ada pertanyaan yang kurang jelas dari video saya ini silakan diajukan di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe kalau bisa di-share ilmu kita semakin kita banyak-banyak membagi ilmu kita semakin banyak yang kita dapat oke Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh